Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas soal-soal IPA tentang pemisahan campuran seperti biasa sebelum membahas soal-soalnya, disiapkan dulu alat tulisnya, kemudian setiap soal muncul, di pause videonya coba kerjakan sendiri dan lanjutin lagi untuk cek jawabannya langsung aja ke soal yang pertama perhatikan gambar pemisahan campuran berikut ini ada es batu, ini wadah terus bawahnya ada pasir dan kapur barus jadi ini pasir, kapur barus, terus ini dikasih tutup atasnya kasih batu eh, es batu maksudnya kasih es batu, terus dipanaskan dengan spiritus berdasarkan gambar metode pemisahan campuran tersebut adalah nah, ini berarti kan pemisahan dengan cara pemanasan pemanasan itu ada penguapan, ada penyubliman dan lain-lain, nah kira-kira ini yang mana, karena disini ini, ini bawahnya nih pasir dan kapur barus terus atasnya es batu semuanya ini adalah padatan ya, terus disini kalau misalnya pasir sama kapur barus dipanaskan kira-kira apa sih yang terjadi kalau pasir dan kapur barus itu dipanaskan maka akan terjadi penguapan tapi penguapan kapur barus itu lebih cepat daripada pasir jadi penguapan kapur barus akan menguap ya, kapur barus akan menguap kalau menguap kan berarti jadi gas ya gas itu kalau panas bergeraknya ke atas ya kan kalau dingin bergeraknya ke bawah karena dia gas yang bergerak ke atas nanti disini kapur barusnya semua bergerak ke atas tapi karena disini ditutup sama es batu jadi dia nggak bisa keluar gasnya akhirnya gasnya cuma ada sampai sini, sampai tutupnya terus es batu itu kan dingin jadi disini dipanaskan kemudian disini dia dingin jadi dia kembali beku jadi kapur barusnya dari gas pas dia sampai ditutup dia akan membeku lagi jadi padat lagi nah, peristiwa pemisahan campuran dengan cara pengubahan dari padat menjadi gas kemudian menjadi padat lagi itu namanya pemisahan dengan cara penyubliman jadi jawabannya adalah sublimasi ya, menyublim mengubah perubahan dari padat menjadi gas selanjutnya perhatikan gambar pemisahan campuran berikut ini ada kain dengan warna yang tadinya warnanya disini terus dia ditaruh di cairan akhirnya warnanya bergerak ke atas gitu nah, kalau misalnya udah terlihat ini tentang warna pasti itu kromatografi pemisahan warna jadi disini tadinya dia satu ini terus pas kena cairan ada yang bergerak warnanya nah, itu adalah pemisahan campuran dari warna jadi kromatografi ya, kalau tentang warna pokoknya kalau udah misah-misahin warna itu pasti kromatografi selanjutnya pada suatu daerah ditemukan limbah cair yang mengandung campuran padatan padatannya itu pasir dan tanah dan juga cairan minyak limbah tersebut mencemari air sungai sekitar pemukiman metode yang tepat untuk pemisahan minyak dan air limbah setelah terpisah dari pasir dan tanah adalah nah, berarti ini udah gak ada pasir dan tanahnya kita cuma mau memisahkan minyak dan airnya aja minyak dan air limbah nah, caranya gimana? kalau misalnya udah tinggal minyak dan air limbah maka pemisahannya ini adalah pemisahan zat cair kalau memisahkan zat cair itu paling mudah dengan cara penyulingan atau penguapan berdasarkan perbedaan titik didih jadi pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih sama-sama zat cair tapi karena punya titik didih yang berbeda maka nanti pas dipanaskan ada yang menguap duduan ada yang menguap belakangan jadi itu dipisahkan berdasarkan titik didihnya nah, disini minyak sama air kan titik didihnya beda jadi kita bisa pisahkan dengan cara itu namanya adalah distilasi atau penyulingan nah, kalau disini ada dekantasi dekantasi itu pengendapan misalnya pemisahan air dengan lumpur di rawak nah, air dengan lumpur di rawak kalau kita mau dapetin air jernihnya kita dihimin aja supaya lumpurnya mengendap di bawah nah, itu pengendapan itu namanya dekantasi filtrasi ini penyaringan sublimasi yang tadi penyumbiman selanjutnya perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan proses pembuatan garam menjadi terhambat pembentukan kristal garam dari air laut membutuhkan sinar matahari yang cukup metode pemisahan campuran garam dari air laut adalah ini kalau pemisahan campuran garam dari air laut itu kan garamnya dipanas air lautnya dipanaskan kemudian terjadi penguapan oleh sinar matahari sehingga tersisa kristal-kristal garam itu nama prosesnya adalah evaporasi atau penguapan jangan cara menguapkan air laut jadi yang tersisa tinggal kristal garamnya saja selanjutnya salah satu cara untuk mendeteksi jenis penyakit dalam tubuh yaitu melalui tes darah tes darah dilakukan melalui pemisahan sel darah dari plasmanya dengan mempertimbangkan perbedaan bobot molekul komponen penyusun darah pemisahan metode pemisahan tersebut atau yang dimaksud adalah jadi di komponen penyusun darah ini kan ada plasma darah ada sel darah merah ada sel darah putih kemudian ada keping darah nah ketika dia didiemin di dalam sebuah pipa misalnya gitu ya atau wadah darahnya itu yang paling bawah mengendap itu sel darah merah kemudian sel darah putih keping darah kemudian plasma darah yang paling atas nah pas dia mengendap itu jadi ini dilakukan dengan cara pemutaran ya pemutaran supaya dia bubot yang paling berat itu paling bawah gitu nah itu namanya sentrifugasi jadi pemisahan pada darah ini dari plasmanya plasmanya akan berada paling atas karena plasma itu yang lebih ringan itu namanya sentrifugasi jadi jawabannya yang C oke jadi itu dia soal-soal IPA tentang pemisahan campuran semoga bisa menjadi latihan tetap semangat belajar jaga kesehatan semoga ilmu kita bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati